Intro Selamat datang di Perpustakaan Universitas Islam Negeri Yogyakarta Berikut ini akan kita sampaikan tata cara peminjaman buku dan fasilitas yang ada di Perpustakaan Universitas Islam Negeri Yogyakarta Pemustaka diwajibkan masuk dari pintu utama perpustakaan kemudian menuju layanan kunci loker Pemustaka harus melakukan presensi menggunakan kartu KTM dan harus menggunakan KTM sendiri untuk meminjam kunci loker dan petugas akan menjelaskan cara peminjaman dan pengembalian kunci loker Kami menyediakan dua tempat loker yaitu loker perempuan di sebelah kiri pintu masuk dan loker laki-laki di sebelah kanan pintu masuk Pemustaka diharuskan menaruh semua barang bawaannya di loker kecuali barang-barang yang memang diizinkan untuk dibawa seperti laptop, handphone, buku catatan, dan barang berharga lainnya dan harus menjaga kunci loker jangan sampai hilang Jika pemustaka mengalami kesulitan bagian informasi akan membantu menjelaskan semua informasi yang Anda butuhkan terkait perpustakaan Di antaranya informasi tentang semua kegiatan perpustakaan Pembuatan KTA Melayani pembuatan kartu sakti Menginformasikan secara detail tentang cara untuk mendapatkan kartu sakti Biaya pengganti kartu sakti Masa berlaku kartu sakti Dan yang mengeluarkan kartu sakti Melayani pemustaka luar sivitas Kartu baca Menginformasikan biaya untuk sekali masuk ke perpustakaan Dan hak pemustaka luar sivitas Dan juga penerimaan tugas akhir berbentuk hard copy Di lantai 1 perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Juga disediakan fasilitas defable corner Yaitu fasilitas layanan yang disediakan bagi pemustaka defable Atau pemustaka yang berkebutuhan khusus Seperti tuna netra Tuna rungu atau wicara Dan juga tuna daksa Keberadaan defable corner ini merupakan upaya Dalam mendukung UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Sebagai kampus inklusif Ada pun berbagai sarana adaptif bagi pemustaka defable ini Antara lain E-Grenery Digital Library Yang berisi berbagai database yang mencangkup banyak subjek Khususnya yang berkaitan dengan kajian defabilitas dalam berbagai format penyajian Scanner Software Optical Character Recognition Diverpositories Di mana bagian tata usaha juga berada di lantai 1 gedung perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ini Di mana bagian tata usaha ini akan memberikan pelayanan bagi pemustaka Yang ingin menyelesaikan urusan administrasi dan layanan bebas pustaka Khusus untuk mahasiswa yang melakukan cuti atau pindah kuliah Bagi pemustaka yang beragama Islam dan ingin menjalankan ibadah sholat Perpustakaan juga menyediakan musola di lantai 1, lantai 2, dan lantai 3 Bagi pemustaka yang ingin menuju lantai 2 Pemustaka diwajibkan melewati pintu masuk atau electronic gate Dan harus melakukan presensi menggunakan kartu KTM dan harus menggunakan KTM sendiri Di lantai 2, pemustaka juga harus melakukan presensi terlebih dahulu Setiap masuk ruangan referensi Adapun layanan referensi merupakan layanan yang bersifat bimbingan atau konsultasi Dan koleksi referensi antara lain Kamus, ensiklopedi, indeks, buku panduan, buku tahunan dari berbagai subyek dan berbagai bahasa Pemustaka juga bisa mencari kode koleksi referensi melalui penelusuran atau OPAK di handphone pemustaka Adapun kode koleksi referensi adalah AR atau Arab referensi dan RF adalah referensi Ada juga koleksi maktabah Syamilah atau koleksi kitab kuning elektronik Bagi pemustaka yang tidak membawa laptop Pemustaka bisa menggunakan fasilitas komputer station Yang sudah disediakan untuk penelusuran atau OPAK Untuk internet maupun untuk mengerjakan tugas Di lantai 2, pemustaka akan mendapatkan fasilitas BI Corner Di mana BI Corner ini adalah hasil kerjasama perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan Bank Indonesia Di lantai 2, pemustaka juga akan mendapatkan fasilitas buku koleksi tugas akhir Di mana pemustaka juga bisa mencari kode koleksi referensi melalui penelusuran atau OPAK di handphone Adapun kode-kode koleksinya adalah sebagai berikut Kode AY adalah kode adap Kode DY adalah kode dakwah Kode SY adalah kode syariah Kode TY adalah kode tarbiah Kode HM adalah kode ilmu sosial dan humaniora Kode ST adalah kode saintex Kode FB adalah kode ekonomi dan bisnis Islam UY adalah kode usuludin Kode PS adalah kode pasca sarjana atau S2 Dan kode DT adalah kode disertasi atau S3 Jika pemustaka mengalami kesulitan dalam pencarian koleksi tugas akhir Pemustaka bisa menghubungi petugas Dan petugas akan mengarahkan dan membantu pemustaka mencari lokasi koleksi tugas akhir yang dicari Untuk peminjaman koleksi tugas akhir Pemustaka harus melakukan scan barcode KTM pada barcode scanner Dan scan barcode tugas akhir Di mana koleksi tugas akhir hanya diperbolehkan dibaca di perpustakaan dan tidak bisa dibawa pulang Di lantai 2 ini pemustaka juga akan mendapatkan koleksi serial Di mana koleksi serial itu sendiri antara lain Jurnal tercetak Majalah, koran, clipping artikel, tabloid, leaflet, dan laporan penelitian Dan layanan serial ini juga hanya bersifat layanan baca di tempat atau bisa difotokopi di perpustakaan Di lantai 3 perpustakaan Koleksi yang tersedia adalah koleksi Islam dan dapat dicari di handphone pemustaka melalui OPAK Di mana kode koleksinya adalah SR2X0 sampai dengan 2X9 Dan AS2X0 sampai dengan 2X9 Yaitu kode koleksi yang bisa dipinjam untuk dibawa pulang Dan apabila pemustaka mengalami kesulitan Petugas perpustakaan juga selalu siap membantu pemustaka Di lantai 3 ini pemustaka juga bisa melakukan kegiatan peminjaman mandiri Melalui multi-perpuse station Apabila terjadi kesalahan, baik human error maupun system error Maka pemustaka bisa menghubungi petugas sirkulasi untuk mendapatkan solusinya Dan maksimal peminjaman pemustaka hanya berjumlah 4 buku dan waktu peminjaman maksimal 10 hari Apabila terjadi keterlambatan dalam pengembalian, pemustaka akan mendapatkan sanksi atau denda Dan apabila koleksi peminjaman hilang, pemustaka akan mendapatkan sanksi berupa penggantian koleksi yang hilang sesuai judul dan pengarang koleksi yang dipinjamnya Ditambah saksi denda apabila terlambat dalam mengganti koleksi tersebut Iranian Corner Merupakan hasil kerjasama antara perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Dengan Kedutaan Besar Republik Islam Iran dan Islamic Cultural Center Jakarta Iranian Corner dibuka secara resmi pada tanggal 29 November 2007 Corner ini menyediakan buku-buku tentang negara Republik Islam Iran Di Iranian Corner ini juga disediakan koleksi CD atau DVD dan channel TV Timur Tengah Canadian Resource Center of UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta secara resmi dibuka pada tanggal 10 Desember 2007 Canadian Resource Center of UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Merupakan hasil kerjasama UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, McGill University Montreal, Canada Dan Kedutaan Besar Kanada di Indonesia CRC bertujuan menyediakan informasi terbaru dan akurat tentang Kanada Yang berfokus pada isu-isu dan karya-karya ilmiah kontemporer atau masa lalu Koleksi yang tersedia di Corner ini berupa informasi dalam bentuk buku-buku referensi terpilih, jurnal atau bulletin Di samping itu tersedia pula tesis yang ditulis oleh Sivitas Akademika UIN Sunan Kalijaga atau dahulu bernama IAIN yang menempuh studi di McGill University Montreal, Canada Di ruangan ini pemustaka juga dapat menenangkan pikiran dengan menyaksikan berbagai kota dan tempat wisata yang terkenal di Kanada Perpustakaan telah mengembangkan pula Islam Jawa Corner Koleksi yang dikembangkan di Corner ini adalah Sunan Kalijaga dan Wali-Wali lainnya Serta karya para wali tersebut dalam penyebaran budaya Islam di Nusantara Islam Jawa Corner ini nantinya akan menjadi distingsi atau kekhasan dari perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Di lantai 4 perpustakaan terdapat sirkulasi koleksi umum yang berkode SR000 sampai dengan 900-an Dan AS000 sampai dengan 900-an Di lantai 4 ini juga disimpan koleksi tandon Di mana koleksi tandon adalah koleksi C1 dari setiap judul buku sirkulasi Koleksi tandon berkode TD Layanan tandon sifatnya tertutup Sehingga untuk mengambil buku tandon akan dibantu oleh petugas Koleksi tandon ini bisa dipinjam hanya untuk dibaca di perpustakaan saja Tidak untuk dibawa pulang Di lantai 4 juga terdapat fasilitas Carol Room Yaitu ruangan yang diperuntukkan bagi peneliti, dosen maupun tenaga kependidikan UIN Sunan Kalijaga yang sedang melakukan riset Fasilitas yang disediakan di Carol Room adalah rak buku Meja dan kursi baca Lampu belajar Dan akses internet Bagi pemustaka yang sudah selesai melakukan peminjaman buku Diharuskan keluar melalui pintu keluar atau Electronic Security Gate Yaitu RFID Security Gate Yang berfungsi untuk mendeteksi koleksi tercetak yang dibawa keluar oleh pemustaka Jika koleksi tidak dipinjam secara prosedural Maka Electronic Security Gate akan mendeteksi dan akan berbunyi Bagi pemustaka yang ingin mengembalikan buku Kami menyediakan dua layanan Yaitu layanan pengembalian buku tidak berdenda Di mana pengembalian buku tidak berdenda Pemustaka akan dilayani menggunakan sistem multi-purpose station di lantai 1 Dan layanan pengembalian buku berdenda Yaitu dengan cara pemustaka bisa menghubungi petugas di bagian sirkulasi lantai 1 Terima kasih atas kunjungan Anda 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 Terima kasih atas kunjungan Anda